Oke guys, saat ini kita menyaksikan interview kemenangan dari Fanatic Onyx setelah menang 2-1 atas Rebellion Esports Rebellion Esports, langsung aja kita lihat interview-nya ya Penasaran dengan Albert ya Menutup minggu yang pertama dengan sangat indah Ayo, Albert lihat kemana Albert, halo Wah, selamat datang, tapi Albert Kamu bermain dan di match yang kedua dari Fanatic Onyx Kali ini kamu berada di arah jungler Maka miknya? Ya benar, benar Ya benar Ini rolmu yang sekarang gak? Ini make sure dulu nih Apa masih eksplorasi? Kedepan ganti lagi nanti Wow, tiap season ganti terus Namun, Albert season 14 ini di match pembukaanmu sendiri, gimana tadi? Ya seneng banget bisa menang Ayo sih, ngalahin, ya gak kalah lagi lah Oh, dan bisa memberikan interpeks Namun ini pasti banyak pertanyaan Ini gimana sih, untuk kan kita tahu ada 2 jungler yang sama-sama pada meta ini bisa bersinar Sama-sama memakai hero assassin kalian jagoannya Itu keputusannya gimana sih? Keputusannya ya di para coach pastinya sih Kamu dikasih tahunya semalem atau dari kapan tuh? Ya semalem Semalem? Kan latihan tetap latihan, ganti-gantihan Kan ngasih tahu yang mainnya ini, dari coach H minus 1 Ya Harus selalu siap berat ini ya Iya dong siap, harus selalu Selalu siap Dan dari Tadi kita juga melihat kalau game 1 menang, game kedua, what happen Aya Naon? Coba ini siapa yang bisa kasih tau, San? Gak kenapa-kenapa sih, emang mungkin di game 2 dia main lebih bagus aja Hmm Jadi ya Jadi kita kalah, gak ada alasan sih untuk gimana emang kalah aja Tapi kan jadi sebuah pertanyaan nih, apakah dari Rebellion sendiri Mereka membuat kalian mungkin gak menyangka permainan seperti itu Gimana sih kalian melihat permainan perdana dari Rebellion? Hmm, ya bagus, pastinya improve juga Kita sempat kewalahan juga, kalah juga Ya pasti improve lah, lebih bagus dari season sebelumnya Dari sebelumnya sudah terlihat gitu ya, di depan mata Dan mungkin Albert juga, balik lagi Albert Lawanmu adalah satu jungler baru di MPL, Ryota Bagaimana kamu melihat performa dari jungler baru dan Anyar? Kamu kan juga baru main jungle lagi Oh iya, anak baru lawan anak baru Sama-sama baru Bener, gimana tuh pertarungan 2 anak baru? Ya dia jago juga Jago juga? Ya Apakah sudah bisa terlihat masuk ke dalam radar Albert sebagai pesaing jungler? Aku gak tau, aku masih baru juga main jungle soalnya Oh iya, butuh nanti lagi ya? Baru satu season kan baru satu season ini? Baru aja, baru satu match mula ya? Bener Bener, ya udah deh kalau gitu Upi, Upi kamu Di sini, kamu bermain dengan suasana yang cukup berbeda Di sebelum-sebelumnya ada kawan di EXP bersama dengan Buds Lalu Buds jadi coachmu dan sekarang Buds jadi support systemmu Ya bener sekali Wow, gimana tuh rasanya punya support system seperti Buds? Ya lebih semangat aja sih di itu, di support system dia kan? Oh di tarangnya Buds tadi ya? Ya dong Ya dong Ya dong Nambah semangat untuk game ketiga apakah busingan dari Buds mempengaruhi Upi? Ya mungkin game 2 tadi kurang itu sih, kurang itu semangatnya Dari Bang Buds Boos, tugasmu sekarang menyemangati ya sebagai Sonic untuk Upi Namun Upi, melihat hari ini hasil munggu pertama begitu apik Bisa gak? Mungkin kamu kasih tau ke kita Siapa sih diantara temen-temenmu ini berempat yang paling mungkin membantu Upi? Hmm, semuanya sih ngebantu Semuanya? Ya semuanya, gak ada satu orang gitu gak ada Gak ada? Ya Oke, ngelihat dari ujung sana ada Keyboy Boy, Budi penasaran juga Budi tuh gak baca dari artikelnya One Esports Keyboy itu menyebutkan 3 tim yang Keyboy rasa menjadi kontender yang cukup kuat ya Ada siapa aja itu? Keyfos? Keyfos? Baru mulai lah baru mulai MPL, jadi masih banyak adaptasi juga Banyak juga player-player yang baru masuk MPL, jadi ya Ditunggu aja nanti lah Jadi kamu melihat semua tim yang bermain di MPL ini belum mengeluarkan full potentialnya? Iya masih tetap beradaptasi sih Budi Beradaptasi? Kalian gitu juga gak? Iya Atau cewek gitu sih Eh 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 bentar nih bentar ya benar Keyboy, Keyboy caramu ini ya Keyboy Kalo kamu sendiri berproses untuk membaca Tadi kamu pake Goufra kayaknya bisa gak baca Memotong banyak banget montes-montes dari Keyboy Di game yang ketiga Gimana sih kamu membaca mungkin permainan dari Audi dan juga Rebellion untuk season 14 ini? Dan untuk match tadi khususnya? Termotivasi lah Audi jago lah Goufra Hehehehe Dibaliskan Terus kata coach siapa mau pake Goufra gak boi katanya? Hehehe Terus kamu jawabnya apa? Bebas lah Bebas aja Terinspirasi ya dan dipakai Lalu Satilnya sama-sama menang satu sama nih Kalo satu tadi pake Goufra menang, kamu juga pake Goufra menang Nanti lagi lah, ketemu lagi kan lag 2, lag 2 Lag 2, lag 2 Oke Namun ngomong-ngomong tentang lag 1 dulu nih Next matchnya Ini kan menarik Dimana kalian akan melawan next week itu adalah tim RRQ dan juga tim Alter Ego Dua tim yang belum mendapatkan kekalahan juga nih Mereka masih menang 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 sampai sekarang Gimana sih kamu melihat kedua tim yang akan kalian hadapi di minggu yang kedua? Kalo menurutku Kalo menurutku Emang Dua tim itu paling jago sih sekarang RRQ dan AE Wih berarti ini berbeda ya? Berbeda sama Kiboy ya? Berbeda sama Kiboy ya? Oke Kalo dari Cewek siapa nih Wih? Yang paling kamu waspare di season ini? Hmm Hidok sih gini Hidoknya? Hidok Dari RRQ? RRQ Terus kalo AE paling Rek sih Sama Nail lah Ah RRQ Apakah dari draftingannya ini wow bikin pusing? Kan dia duet sama Aldo Mantan di Monika Hmm Wow Bapaknya Albert Bapaknya Albert Tapi ini bikin jadi kalian Lebih Mempersiapkan diri akan lebih Dahsyat lagi kah untuk minggu kedua? Mengingat next lawanmu adalah Tim-tim yang menurut Cewek Tim yang kuat di season 14 Harusnya minggu depan lebih olah lagi sih Soalnya emang jago-jago Jago-jago Untuk Dari lawannya Tapi Untuk Match hari ini Berakhir dengan dua Satu Cewek Pak Kapten Ini banyak banget yang pengen denger Dari pantunnya Cewek nih Kata-kata dari Cewek nih Malah waduh Ayo Cewek Waktu dan tempat dipersilahkan Silahkan tutup match hari ini Kalo kata kak Game tuh ada kata-kata Kalo dari saya tuh Pantun lah Asik Boleh Burung darah Burung pipit Takap Kenalin gue Botak sipit Sudah 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 Itu tergantung Hasil dari screen Dan hasil dari code Oke guys Sampai disini dulu Terima kasih banyak yang sudah nonton Jangan lupa like Comment, share, dan subscribe Sampai jumpa Menu